Taman Adirma Suryani Sajian musik bertajuk Bobor Sadulut Salembur digelar pada Sabtu kemarin dengan menghadirkan sekitar 25 band lokal berbagai genre. Secara bergantian, mereka meramaikan venue Taman Topi sejak pukul 13 hingga pukul 01. Bogor Sadulut Salembur merupakan garapan rock edit, event organizer lokal yang memiliki gagasan mempertemukan komunitas musik di Bogor. Perbagai genre musik yang eksis di Bogor dikumpulkan untuk berbagi kebahagiaan bersama di malam tahun baru. Gagasan sih gue lebih ke menjalin silatku takdir lagi tentang komunitas. Jadi semua komunitas ada disini dari mulai hardcore, dari mulai melodik, terus skak, regi, mental, semuanya hampir ada disini. Memperkuat jalinan tali persaudaraan menjadi pesan khusus gelaran malam itu. Bogor yang lokasinya ada di antara Bandung dan Jakarta, selama ini hampir tidak terdengar kekuatan dan kekompakan komunitasnya. Scene di dua kota tersebut nyaris mendominasi dan menjadi tren bagi kota lainnya. Wajar jika kemudian band dari komunitas di Bogor kurang begitu dianggap. Ide mengumpulkan komunitas diharapkan tak selesai pada acara ini saja, tapi bisa berlanjut dengan momen keakrapan lainnya. Kalau untuk semuanya udah, gue lihat sih tertib ya, kalau pengenalan awal-awal ini, untuk semua penyatuan ini, mantap. Pertama kali loh ini pertanda. Semuanya disatuin. Bogor sadulur salembur terbilang cukup berhasil mengundang masa. List band yang tampil semuanya lokal dari Bogor yang akrab dengan komunitasnya. Tak ada keributan berarti sebagaimana stigma yang beredar selama ini. Total band yang tampil malam itu nyaris mewakili semua scene ini di Bogor. Band-bandnya dari Reggae ada Andreas, Andreas & Friends, Terus ada dari Sekanya, Bob Kiles, Dari Artcore-nya ada Butterfake, Lestas Dying, Terus dari Meta-nya ada Skarafuse, Terus juga Gamesh, Dari band melodiknya ada Mary-Anne, Kosep, dan masih banyak lagi. Band seperti Nijaka Sembung, Topi Jerami, Oncom Hideng, Revolt, dan lainnya. Masa yang hadir yang tampil pun berharap acara sejenis ini rutin diadakan. KotaHujan.com untuk media kerayatan.